Materi ketujuh dari modul financial accounting adalah liabilities atau kewajiban Yang akan kita pelajari adalah tipe dari current liabilities, notes payable, kemudian other current liabilities, tipe-tipe bonds, kemudian presentasi atau penyajian, dan analisis dari non-current liabilities Apa itu current liabilities? Current liabilities adalah hutang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama Jadi hutang jangka pendek, kurang dari 1 tahun pada umumnya, contohnya adalah notes payable, account payable, un-earned revenue, dan accrued liabilities Kemudian apa itu notes payable? Notes payable adalah kewajiban dalam bentuk tertulis Notes payable biasanya mengharuskan peminjam membayar bunga, kemudian yang jatuh tempo untuk pembayaran dalam 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan Diklasifikasikan sebagai current liabilities Contohnya, Hong Kong National Bank setuju untuk minjamkan 100 ribu dolar Hong Kong kepada tanggal 1 September Jika CWCO mendatangi 100 ribu dolar Hong Kong 12% yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari Nah itu masuk dalam notes payable Jurnalnya pada tanggal 1 September, cash pada notes payable 100 ribu Kemudian pada tanggal 31 itu diakui hutangnya dulu, penyesuaian Interest expense pada interest payable 4 ribu Dari 100 ribu x 12% per 4, per 12, 4, per 12 dari mana? Itu dari bunga dari bulan September sampai bulan Desember Kemudian pada tanggal 1 Januari, jurnalnya adalah notes payable 100 ribu, pada interest payable 4 ribu, dan cash 104 ribu Kemudian ada yang dinamakan sales tax payable Sales tax dinyatakan sebagai persentase dari harga jual Retailer atau penjual yang mengumpulkan pajak dari pelanggan, kemudian retailer mengirimkan hasil penagihan ke Departemen Pendapatan atau pajak Contohnya tanggal 25 Maret, mesin cash register untuk kolik rosari menunjukkan penjualan sebesar 100 ribu dolar Dan pajak penjualan sebesar 600 dolar Tarif pajak penjualan sebesar 6% Jurnalnya adalah cash 10.600 Sales revenue 10 ribu, sales tax payable 600 Kemudian unearned revenue Merupakan revenue yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan layanan Perusahaan mendebit cash dan mengkredit current liability account atau unearned revenue Ketika perusahaan mendapatkan pendapatan, perusahaan mendebit akun pendapatan yang diterima dan mengkredit akun pendapatan Penyajiannya adalah sebagai berikut Di posisi laporan keuangan, bagian liabilities yaitu masuk dalam current liabilities Nah ini adalah yang masuk dalam current liabilities Antara lain short term borrowing, berupa not payable, account payable, long term debt due within 1 year Jadi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan Kemudian accrued expense, accrued wage, acceleration time benefit, customer advance, deferred and current income tax payable, kemudian dividend payable Kemudian non-current liabilities Non-current liabilities adalah hutang yang diharapkan perusahaan untuk dibayar dalam lebih dari 1 tahun Contohnya adalah bonds atau obligasi Bonds adalah satu bentuk wesel bayar dengan wesel bayar Jika perusahaan perlu mendapatkan modal dalam jumlah besar, perusahaan dapat menerbitkan obligasi atau bonds di samping menerbitkan saham biasa Nah keuntungan menerbitkan bonds antara lain, kontrol pemegang saham tidak terpengaruh karena pemegang obligasi tidak memiliki hak suara Kemudian menjadi pengurang pajak Di beberapa negara, bunga obligasi dapat dikurangkan untuk keperluan pajak sedangkan dividend tidak Kemudian earning per share atau laba per saham mungkin tidak tinggi karena tidak ada saham tambahan yang dikeluarkan Kemudian jenis-jenis bonds Yang pertama secure bonds Yaitu bonds yang memiliki aset spesifik dari penerbit sebagai jaminan untuk obligasi Jadi ada jaminan berupa aset Unsecure bonds atau debenture bonds dikeluarkan terhadap ritmu peminjam Kemudian term bonds Obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal tertentu di masa depan Serial bonds obligasi yang jatuh tempo dalam angsuran Jadi ada termnya pembayaran yang jatuh tempo Kemudian registered bonds Obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik Beerer bonds Obligasi yang tidak terdaftar Convertible bonds adalah obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa Berdasarkan opsi pemegang obligasi Collable bonds yaitu obligasi di mana perusahaan penerbit dapat memberhentikan pada jumlah yang tertentu sebelum jatuh tempo Kemudian penerbitan bonds Undang-undang pemerintah memberikan kekuatan pada perusahaan untuk menerbitkan obligasi Dewan direksi dan pemegang saham harus menyetujui penerbitan obligasi Terms of bond dituangkan dalam dokumen hukum yang disebut indenture obligasi Perusahaan penerbit mengatur pencetakan sertifikat obligasi Kemudian perusahaan penerbit obligasi akan membayar kepada pemegang obligasi Nilai nominal pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan Kemudian bunga periodik pada tingkat bunga kontraktual yang dinyatakan pada jumlah jatuh tempo Nilai nominal Kemudian untuk menentukan nilai bonds ada 3 faktor Yang dinilai dari nilai sekarang atau percent value Yang pertama jumlah yang akan diterima Yang kedua lamanya waktu sampai jumlah diterima Kemudian tingkat suku bunga pasar Bonds dapat dijual pada kondisi premium Fast value atau nil nominal atau discount Misalnya begini Kontraktualnya interestnya 10% Jika di market interestnya 8% Dijual 8% maka bond dijual premium Kalau misalnya dijual 10% berarti fast value Kalau dijual 12% maka discount Contohnya begini Pada 1 Januari candlestick incorporation menerbitkan 100 ribu euro Bonds 5 tahun obligasi 10% Pada 100-100% dan nilai nominal Berarti face value nya 0% Asumsikan bunga dibayarkan setiap semester pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli Jurnal 1 Januari adalah 100 ribu cash Pada bonds payable 100 ribu Nah untuk 4 Juli maka dibayar bunganya kan Ada jurnal bunganya 7 li Interest expense pada cash Dapat dari mana 100 ribu x 10% x 6 per 12 Itu 5 ribu Jurnalnya interest expense pada cash Kemudian Jurnal pada tanggal 31 Desember sama Interest expense pada interest payable Ini penyesuaian ya 5 ribu Kemudian pada tanggal 1 Januari baru dibayar Interest payable pada cash 5 ribu juga Kemudian penerbitan bonds pada kondisi discount Contohnya Pada 1 Januari 2014 Candlestick menjual 100 ribu euro 5 tahun obligasi 10% Dengan nilai 92.639 euro Atau 92,639% Dari nilai nominal Bunga dibayarkan pada tanggal 7 Januari dan 1 Juli Nah pada tanggal 1 Januari itu Yang pertama kali menerbitkan itu Jurnalnya adalah cash pada bonds payable Sebesar 92.639 Penerbitan bonds pada kondisi premium Contohnya adalah Pada 1 Januari Candlestick menjual 100 ribu 5 tahun 10% obligasi Dengan harga 108.111 108,111% dari nilai nominal Bunga dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari Jurnal entrynya adalah Diterima uangnya 108 ribu Bonds payablenya 108.111 Kemudian menebus obligasi pada jatuh tempo Jurnalnya tinggal dibalik Kita bayar 100 ribu Bonds payablenya 100 ribu Nah menebus obligasi sebelum jatuh tempo Itu dilakukan Untuk menghilangkan nilai tercatat obligasi pada tanggal perlunasan Yang kedua Mencatat uang tersebut yang dibayarkan Dan yang ketiga Mengakui keuntungan atau kerugian pada saat penebusan Kemudian selanjutnya adalah akutansi untuk long term notes payable Long term notes payable dapat dijamin dengan hipotek Yang menjaminkan hak atas aset tertentu sebagai jaminan untuk pinjaman Persyaratan mengharuskan peminjam untuk melakukan pembayaran Angsuran selama jangka waktu pinjaman Setiap pembayaran terdiri dari bunga atas saldo pinjaman yang belum dibayar Dan pengurangan pokok pinjaman Kemudian perusahaan awalnya mencatat wasser bayar hipotek dengan nilai nominal Penyajiannya adalah sebagai berikut Anda bisa lihat Di kolom non-current liabilities Berikut adalah penyajiannya Nah untuk analisis non-current liabilities Ada perhitungan berupa Debt to total asset Yaitu total debt dibandingkan total asset Kemudian time interest earned Yaitu income before Income tax and interest expense Dibagi dengan interest expense Terima kasih Terima kasih Terima kasih